Video 3 orang siswa SMA 1 Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang berkelahi di dalam kelas viral di media sosial. Video berdurasi 18 detik ini memperlihatkan 2 orang siswa menganiaya seorang siswa dengan memukul di bagian wajah hingga menendang di bagian perut. Sementara siswa yang menyaksikan perkelahian tersebut hanya asik melihat. Perkelahian di lerai siswa lainnya, usai siswa tersebut ditendang di bagian perut. Video perkelahian ini sengaja kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Video perkelahian siswa ini dibenarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Telaga Biru, Fitriani Kamali. Fitri mengatakan perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 7 Juni 2022 saat jam istirahat siswa. Fitriani menyebut ketiga siswa berkelahi karena salah satu siswa di antaranya menyontek hingga terjadi kesalahpahaman. Kejadiannya memang di sekolah kami dan selaku pihak sekolah kami sudah melaksanakan penanganannya secara intens dan berkesinambungan dengan melibatkan semua kami yang ada di tim pendidikan karakter di sekolah. Ada kesiswaan, OSIS, BK, guru senior, semua wakasek bergerak untuk memberikan pembinaan dan pendampingan. Penyebabnya setelah kami cek ke anak-anak, ada siswa yang nyontek. Nyontek itulah yang pemicunya sehingga terjadi kesalahpahaman, kesalahpahaman pada intinya dan terjadi perkelahian. Itu masih terjadi jauh sekolah gue ya? Iya, ketika jam istirahat. Fitriani menambahkan sehari usai perkelahian terjadi ketiga siswa langsung dipanggil untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan. Selain itu, Kepala SMA Negeri 1 Telaga Biru juga sudah melakukan pertemuan dengan orang tua siswa dan bersepakat saling memaafkan serta tidak keberatan atas kejadian tersebut. Namun demikian, untuk mencegah hal serupa tidak terjadi lagi, siswa yang terlibat perkelahian tersebut belum masuk sekolah dan masih dalam pengawasan orang tua siswa.